Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi baru Iaitu mengenai paranormal kondang menerawang jodoh dan hubungan rezeki binar dan lesti kejorak Bagaimana hasil penerawangan yang dilakukan oleh paranormal paling terkenal di Indonesia itu Mari simak video ini sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini Mbak Yu mencoba menerawang jodoh lesti kejorak di masa depan Diketahui lesti kejorak ditinggal kekasihnya Menikah setelah pacaran selama 4 tahun lamanya Rizki The Academy akhirnya harus bersanding dengan Nadia Mustika Rahayu pada Jumat yang lalu Bahkan lesti kejorak dengan tegar hadir di pernikahan mantannya itu Hal tersebut pun menjadi sorotan publik saat lesti terlihat memelui bundanya Rizki The Academy Usai ditinggal sang mantan menikah Lesti kini dijodoh-jodohkan dengan Rizki Bilar yang juga bernasib sama Nama Hari Jambi Faul Lida hingga Rizki Bilar jadikan didat pria yang kerap dianggap cocok dengan lesti kejorak oleh warganet Lantas, benarkah lesti kejorak akan segera menikah tahun ini? Melihat hal itu, Mbak Yu mengungkap ramalan mengejutkan soal jodohnya lesti kejorak Kalau saya bilang lesti tahun ini tidak akan menikah, ujar Mbak Yu Mbak Yu juga mengungkapkan kalau jalan lesti kejorak untuk menuju ke pelaminan bersama jodohnya masih sangat panjang Dia mungkin masih agak lama sambung Mbak Yu Paranormal kondang ini menyebutkan ada hal yang harus dipulihkan dari hati Lesti kejorak Karena dia masih agak tidak nyaman dengan perasaannya Dan itu harus mengorbankan perasaannya Harus mengikhlaskan perasaannya Karena sebenarnya masih sayang dan takdir juga dan karena keinginan orang tuanya Jelas Mbak Yu Dengan begitu dikatakan Mbak Yu agar lesti harus menghadapi semuanya dengan bijaksana Bagaimana lesti menyikapi semuanya dengan bijak dan harus mengikhlaskan semua orang yang harus dia cintai Tapi kebaikannya demi pilihan orang tuanya tungkas Mbak Yu Terima kasih Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh